Intro Setelah diperiksakan di beberapa rumah sakit di Pemantang, Siantar dan Medan, Lauren Huta Galung dinyatakan mengidap tumor di bagian ginjal dan adanya cairan di bagian paru-paru. Akibat penyakit yang dideritanya, tubuh sang anak terlihat kurus sedangkan tubuh bagian perut mulai membesar. Anak kedua dari pasangan Mustika Putra Huta Galung dan Kristina Romau Liri Tonga tersebut terpaksa harus dirawat seadanya di rumah akibat perekonomian yang sulit. Menurut sang ibu Kristina Romau Liri Tonga, untuk pengobatan dirinya saat ini hanya mengandalkan BPJS, sedangkan bantuan dari pemerintah setempat belum pernah ia dapatkan. Kristina kini mengharapkan bantuan para donatur guna membawa anaknya berobat ke rumah sakit di Pemantang atau rumah sakit kelas A untuk dioperasi. Kok ini enggak dipegang ngopungnya keras perutnya, baru agak sesak hari Seninnya akan membawa lah ke rumah sakit di Siantar ini kan. Dibawa ke situ, hari Senin hari Selasanya USG pagi, Selasa malamnya dikasih tahulah hasilnya, ada masa di ginjal. Sekitar 3,4 gitu loh ukurannya. Bulan berapa itu? Ya? Bulan berapa? Tanggal 8 bulan Mei. Tanggal 7 lah itu. Tanggal 8-nya kita harus dirujuk ke rumah sakit Medan. Karena di sanalah ada dokter spesialis beda anak. Kalau di sini kan dokter anak. Di sana khusus spesialis beda anak ada gitu. Di rujuk ke rumah sakit Medan, kita tadinya minta ke rumah sakit yang TPA kan, yang ada lengkapnya. Cuman karena di situ full, dirujuklah ke rumah sakit Medan yang bisa mengatasi dulu gitu kan, ditangani. Di sana ada 5 hari kita, CT scan, ronsen. Keluarlah hasilnya juga Wilms tumor, tumor di ginjal. Tapi belum tahu dia ganas apa enggaknya. Udah keluar hasilnya, kita dirujuklah ke rumah sakit TPA di Medan. Dari pemantang siantar Sumatera Utara, Joe Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata.